Mas bro, selain untuk mengkilapkan bodi motor, ini juga bisa membuat hubungan kalian langgeng sama pacar kalian Halo mas bro semuanya, apa kabar kalian semua, semoga kalian baik-baik aja mas bro Oke mas bro, jadi di sore hari ini aku mau nungguin buka sambil bersih-bersih si juru mas bro Dan di depan kita ini udah ada 2 produk dari Auto Fusion Pro Jadi aku mau sekalian sharing tips perawatan motornya mas bro Kayak skincare motornya lah Kalau ini fungsinya itu untuk mengkilapkan bodi, memberikan efek hydropobik dan menjaga warna bodi mas bro Dan untuk yang satunya ini untuk membersihkan ruang mesin dari kotoran, debu, oli dan lain-lainnya Kalau kemarin kita pakai membersih jamur kaca itu emang bersih tapi setelahnya itu jamuran mas bro Kayak ini Jadi hari ini aku mau bersihin lagi pakai produk dari Auto Fusion Pro Kita coba aja mas bro, kira-kira bersih atau enggak Tapi sebelumnya kita cuci dulu pakai mesin silider yang kemarin udah kita coba Dan ini panci Ini langsung kita colokin aja mas bro Untuk link pembeliannya bisa cek di deskripsi mas bro Kalau mas bro sekalian pengen beli juga Udah udah hidup Langsung aja kita cuci mas bro Oke mas bro Jadi aku mau sedikit ngejelasin barang yang mau kita pakai nanti Kalau Max Ultra Nano Coating itu fungsinya untuk pelapis cet Memberikan tampilan kilap super glossy Tampilan wet look memiliki efek hidropobik atau efek daun talas Serta dia itu bisa menyamarkan baret halus mas bro Untuk ketahanannya itu bisa sampai 3-5 bulan Nah ini keunggulan dari Auto Fusion Pro daripada produk lain Dia tuh enggak gampang bikin debu nempel lagi mas bro Sedangkan untuk yang digreaser itu dia untuk membersihkan kotoran, debu, mendapatan lumpur, minyak, oli, dan lain-lain Oke mas bro jadi alat-alatnya nih kita udah siap Udah ada produknya Kita udah ada kain microfiber Udah pakai sikat Dan ada kanebo juga Jadi sekarang kita mau coba yang ini dulu mas bro Auto Fusion Pro Max Ultra Nano Coating Buat penggilap bodi motor mas bro Agak banyak enggak apa-apa mas bro Setelah itu langsung kita alat mas bro Bismillahirrahmanirrahim Dan bagusnya lagi setelah kita ratain pakai kain microfiber mas bro Itu kita keringin lagi pakai kain yang lain mas bro Harusnya seperti itu Biar sisa-sisanya itu bisa langsung gimana ya Semoga lah mas bro Dan ini udah kelihatan mas bro Menggilapnya itu seperti ini Menggilap banget mas bro Oke mas bro jadi ini kita mau coba Perbedaannya yang dikasih sama yang enggak dikasih ya mas bro Jadi ini udah kita masking Yang ini enggak usah kita kasih dulu Yang ini aja yang kita kasih Soalnya ini medianya lebih besar Kita lihat perbedaan sama yang ini Kita semprotin dulu Terus dilap-lap seperti tadi mas bro Untuk yang dibodi kasar itu kelihatan banget Mas bro bisa dilihat Perbedaannya sangat nyata Anjrut Sudah kita kasih langsung Kita coba buka maskingnya mas bro Kita lihat perbedaannya Ini yang kita kasih solasi tadi itu kelihatan banget Beda nih mas bro Dan yang sebelah kiri tadi itu cuma kecipratan tok Tapi juga kelihatan mengkilap ya mas bro yang sebelah kiri Jadi bagi mas bro sekalian Yang pengen cari pengkilap bodi ini Yang pengen beli Bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi saya mas bro Selanjutnya ini ada shock breaker mas bro ini sebelum tak kasih pengkilap Kelihatan kusam banget Bisa dilihat mas bro Nggak ada mengkilatnya sama sekali Ini belum sama sekali tak semprotin Dan nanti coba kita semprot Kita lihat Nah ini setelah disemprot mas bro Perbedaannya itu kelihatan banget Lebih piye ya Lebih mengkilat Lebih resik Lebih enak dilihat lah pokoknya mas bro Seperti itu mas bro Jadi yang pengkilap bodi ini ya work ya Mas bro Selain untuk mengkilapkan bodi motor Ini juga bisa buat hubungan kalian langgeng sama pacar kalian Karena apa? Bukan karena motor kalian bersih mas bro Karena kalau disemprotin ke jok Kayak gini mas bro Terus dilap Wih ini makin langgeng hubungannya mas bro Yakin aku Nggak ngapusi mas bro Tenan sumpah Nah gini mas bro Wih ini walaupun jok amplas Udah dikasih ini Wih Percaya aku mas bro Kita lanjut ke produk kedua Yaitu pembersih mesin mas bro Ini cara pemakainya dikocok dulu Habis dikocok nyampe Bunyi tek Mas bro Terus dia bakal cerot Eh Nggak iso mas bro Ini belum teknya nih masih Nah ada mas bro Cerot 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 Asing mas bro Ini disemprotin dulu Terus ditunggu beberapa saat ya mas bro Setelah ditunggu Kalau di noda-noda membandel itu Bisa dikosokin pakai sikat mas bro Pakai sikat gigi bisa Pakai kuas juga bisa mas bro Disini aku pakai kuas Jadi ini kita kuasin dulu mas bro Kita bersihin sampe Bener-bener bersih Sekiranya Sampai pegel mas bro Sampai buka lah mas bro Paling nggak Kita ngosokin ya Nah setelah ini baru boleh dikeringkan Pakai micro fiber atau lap lainnya mas bro Setelah agak kering Nah seperti itu mas bro Gampang banget Ini hasilnya udah keliatan Jamurnya tuh nggak muncul lagi mas bro Kalau kemarin pakai Pembersih jamur kaca mobil itu Setelahnya jamuran parah Dan ini udah lumayan bersih mas bro Oke mas bro Selanjutnya ini aku mau bersihin gear Biar kelihatan agak bersih mas bro Masih pakai produk yang tadi Yang ini Ini hasilnya setelah kita bersihkan mas bro Udah kelihatan agak bersih Tapi setelah ini jangan lupa dikasih Chain loop atau pelumas rantai ya mas bro ya Oke mas bro Jadi ini hasilnya setelah Agak dikosok-kosok mas bro Ini mungkin ya kalau disikatin lagi Bakal jauh lebih bersih mas bro Dan ini yang belum kita bersihin sama sekali Karena ngosokin ini aja Sewu ini pol mas bro Dan Deloan montorku mas bro Ya Allah ini demi pembuktian ke mas bro sekalian Tentang kedua produk ini mas bro Dan bagi mas bro sekalian yang pengen beli produk ini Bisa klik Linknya ada di deskripsi Atau hubungi nomor yang ada di deskripsi Langsung mas bro Langsung ke admin autofusion pronya Oke mas bro mungkin cukup sekian untuk video hari ini Semoga video ini bermanfaat buat mas bro sekalian Terima kasih sudah menonton Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax